Soal nomor 22 Perhatikan bersamaan reaksi berikut 1 NH3 plus BF3 menjadi NH3 BF3 2 H3PO4 menjadi H+, plus H2PO4 2- 3PO4 3- plus H2O menjadi HPO4 3- plus H+. Urutan yang sesuai dengan konsep asam basa Arrhenius Bronsted Lowry dan Lewis adalah A123, B213, C231, D312, E321 Baik perlu kita ingat konsep asam basa memang ada 3 Yaitu Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis Menurut Arrhenius Asam adalah spesi yang dalam larutannya mampu menghasilkan ion H+. Basa adalah spesi yang dalam larutannya mampu menghasilkan ion Ohamin Jadi dalam cakupan Arrhenius ini Yang dimaksud dengan asam atau basa adalah Adanya ion H+, atau Ohamin saja dalam larutannya Kemudian menurut Bronsted Lowry Asam adalah pemberi proton Basa adalah penerima proton Sedangkan menurut Lewis Asam adalah penerima pasangan elektron bebas Basa adalah pemberi pasangan elektron bebas Baik, perhatikan pada poin nomor 1 Pada soal nomor 22 ini Perhatikan untuk poin 1 Kita lihat di sini ada NH3, ada BF3 Kalau kita gambarkan dengan struktur Lewis Maka kita lihat N ini masih mempunyai satu pasang elektron bebas Sedangkan B yang valensinya 3 Ini belum sesuai dengan oktet Atau di bawah ideal oktetnya BF ini hanya mempunyai elektron valensi 6 Sehingga dia membutuhkan 2 elektron lagi Sehingga kalau kita lihat pada polanya NH3, BF3 ini N memberikan pasangan elektron bebasnya kepada BF Sehingga bisa dikatakan NH3 ini adalah basa Yang memberi pasangan elektron bebas BF3 ini adalah asam yang menerima pasangan elektron bebas Sehingga bisa kita simpulkan bahwa poin 1 ini adalah Konsep asam basa menurut Lewis Sekarang kita lihat yang nomor 2 H3PO4 menjadi H+, dan H2PO42- Kita lihat di sini Larutannya asam posfat ini Ini adalah sebuah larutan Kemudian ini adalah reaksi ionisasinya Dalam reaksi ionisasinya Salah satunya menghasilkan ion H+, Sehingga asam posfat ini memang bersifat asam Sehingga kesimpulannya Nomor 2 ini adalah sesuai dengan konsep Arrhenius Tentu saja yang ketiga kita lihat di sini Di sisi kiri PO4-3- menjadi HPO4-3- Karena menerima 1 proton atau 1 H+, dari H2O Sehingga poin 3 ini bisa kita simpulkan adalah Konsep asam basa menurut Bronsted Lowry Sehingga jawabannya adalah C Terima kasih telah menonton! Terima kasih.